Oke tanpa aplikasi tambahan, tampilan dari papan ketik di Redmi Note 8 sudah berubah menjadi foto. Dan untuk caranya, mari saksikan videonya sampai selesai. Dan inilah selengkapnya. Membahas tuntes hal baru di bumi ini kembali lagi di channel Indo Project ID. Oke kan di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara merubah tampilan dari keyboard Redmi Note 8. Oke. Dan langsung saja yang pertama kalian tinggal buka saja pesan ya. Disini kalian langsung ketik dan ada pepan keyboard langsung. Disini kalian tinggal klik aja pengaturannya ya. Nah yang bagian tengah sini kan. Oke kemudian disini kalian klik aja tema ya. Nah disini kalian untuk mengatur di foto, kalian klik tambah. Oke disini kalian cari saja foto yang sesuai keinginan kalian. Misalkan saya akan menggunakan foto yang ini. Oke bisa kalian atur. Kemudian klik menerapkan. Nah ini bisa kalian atur juga untuk tampilan fotonya ya. Tinggal geser aja ke sebelah kanan. Nah seperti ini. Setelah beres untuk mengaturnya langsung saja kalian klik selesai. Nah disini kalian juga bisa mengatur untuk batas tombol ya. Kalian tinggal centang aja bila kalian ingin menggunakan batas tombol. Dan jika kalian ingin mengatur si fotonya lagi kalian tinggal tekan aja yang pensil ya. Oke seperti ini. Kemudian langsung kalian klik aja simpan. Oke setelah ini maka langsung terapkan saja kan. Maka langsung otomatis tercentang ya. Dan papan ketik kita sudah berubah menjadi foto. Oke disini kalian bisa memilihnya juga ya. Dari The Power yang ada di tema papan ketik dari Redmi Note 8 ini. Banyak. Dan bisa kalian unduh sendiri. Oke. Dan mungkin sekian aja untuk cara menerapkan papan ketik sesuai keinginan kalian di Redmi Note 8. Semoga apa yang saya share dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana cara untuk merubah papan ketik di Redmi Note 8. Like bila suka dengan videonya. Dislike aja bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax